Saham Bukalapak Anjelok Di bawah harga IPO Karma Jokowi ditanggung investor retail Ditulis oleh Jaya Widaya Widaya di SeaWorld.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Entah apa yang ada di pikiran pemain saham retail ketika membeli saham Bukalapak Dilihat dari data fundamental saja Harga saham Bukalapak memiliki nilai PBV Atau price to book ratio sekitar 53,2 Artinya harga saham Bukalapak saat ini 53 kali lipat lebih mahal dari harga wajarnya Memang kita tidak bisa mengambil kesimpulan prematur hanya dari data ini Karena kadang ada saham yang nilai PBV cukup tinggi Namun harga sahamnya tetap naik Tapi ya kalau sampai 53,2 sih jujur saja jauh kata dari under value Dan bagi pengandat value investing jelas akan menghindari saham jenis ini Selain nilai PBV, Bukalapak juga selama bertahun-tahun selalu merugi Terlihat dari data cash flow dan net profit yang selalu minus Hal ini diperparah dengan lilitan hutang yang menjerat Bukalapak Di samping banyaknya gugatan kepada perusahaan ini Dari segi penguasaan pasar e-commerce Bukalapak kini tertinggal dari dua pesaingnya yaitu Shopee dan Tokopedia Yang bergiliran menguasai pasar tiap kuartal Memang hal ini sudah mulai terasa sebelum CEO mereka Zaki Terkena kasus karena menyebarkan hoax untuk menyerang Jokowi Mungkin yang ada di pikiran Zaki saat itu Siapa tahu dengan mengait pemilih Prabowo yang anti Jokowi Bisa meningkatkan pangsa pasar Bukalapak Sebuah keputusan yang sangat bodoh Mengingat biarpun pendukung Prabowo alias kampret saat itu kompak membenci Jokowi Tapi secara finansial orang per orang mereka rata-rata bukan orang yang berada Oke OC, 212 Mart, Boykot Sari Roti, dan Traveloka Adalah bukti kegagalan anti Jokowi ketika dihadapkan dengan aksi yang berkaitan soal ekonomi Kita juga tidak lupa bagaimana film Hanum Rais Tetap kalah jauh dari film tentang Ahok Walaupun sudah promosi kepada anti Jokowi Sampai ada promo buy one get one tetap tidak laku Oke lah kalau soal mengumpulkan sumbangan mereka kompak Tapi kan kalau sumbangan sifatnya seikhlasnya dan patungan Masa mau beli di Bukalapak harus patungan dulu Dan harganya seikhlasnya Kalaupun dikumpulkan sumbangan seperti kepada Palestina Berapa sih paling terkumpul? Jelas gak akan sampai triliunan untuk menutupi hutang Bukalapak Jadi dari segi fundamental penulis tidak melihat bahwa saham Bukalapak adalah saham yang wajib jadi incaran Tapi bagaimanapun tentu tidak semua orang berpikiran sama seperti penulis Setidaknya ada beberapa tipe pemain saham yang akan membeli saham Bukalapak Pertama adalah pemain saham yang hobi mengincar saham-saham Ipo Tapi perlu diingat Kalau tidak semua orang bisa mendapatkan saham tepat saat Ipo Kebanyakan pasti pemain besar yang mempunyai koneksi Kasia Registar Yang mendapatkan saham harga Ipo dalam jumlah banyak Kedua adalah pemain saham yang menganggap kalau saham ini seperti judi Siapa tahu dapat jackpot, kalau rugi biasanya mereka sudah siap dengan kerugian yang akan diderita Jenis ini tidak banyak Karena pada dasarnya pemain saham maunya cuan terus dan tidak siap untuk rugi Jenis ini selalu bermain di saham-saham gorengan Dan memiliki volatilitas yang tinggi Semakin volatile maka sensasinya semakin dapat Ketiga jelas adalah bandar alias tukang goreng saham Biar harganya naik dan turun dengan tajam Mereka punya tim di media sosial alias buzzer untuk menciptakan suatu sentimen terhadap saham tertentu Biasanya mereka sudah memiliki suatu saham dalam jumlah banyak Dalam hal Bukalapak yang selalu merugi Sangat mungkin mereka adalah investor lama yang mempersiapkan escape plane dari Bukalapak Termasuk pendiri Bukalapak Sizaki Keempat adalah investor retail bodoh Inilah tipe pemain saham yang ikut-ikutan Gampang kena hasut untuk membeli saham tertentu Banyak dari mereka adalah kaum berbahan yang mengira dengan membeli saham maka auto kaya dan auto sultan Ketika melihat harga suatu saham naik tajam Tanpa pikir panjang mereka langsung membelinya Tidak tahu harga saat mereka membeli adalah pucuk pohon, cempaka Akhirnya saham yang mereka beli nyangkut Dalam kasus Bukalapak Kegagalan hutang Bukalapak Bahkan berlunder yang dilakukan Zaki Semua seperti ditimpakan kepada investor retail ini Sedangkan Zaki dan investor lama Sepertinya sudah bebas dari kerugian yang mereka alami Bahkan untung Karena penjualan saham Bukalapak sejak Ipo Bisa dibilang sukses Sampai Zaki masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia Sebagai penutup Penulis sarankan kepada yang nyangkut Jika ada keajaiban harga naik lagi Maka segera jual saham Bukalapak Jangan sampai karma Jokowi kepada Zaki si lupa bapak Ditanggung oleh kalian Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Refleksi kemerdekaan Indonesia ke-76 Apakah kita benar-benar merdeka? Ditulis oleh Joputra di sewar.com Halo selamat menyaksikan channel Tanda Seru Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Demikianlah paragraf pertama preambul atau pembukaan UD 1945 Yang selalu dibacakan di setiap upacara bendera Kemerdekaan adalah hak dasar manusia di muka bumi ini Untuk hidup bebas menentukan nasib sendiri Bahwa kemudian penjajahan yang mengurung kebebasan sepatutnya dilawan dan dimusnahkan Kemerdekaan bangsa Indonesia lepas dari kolonial Belanda dan Jepang Telah mengajarkan kita untuk menumpas segala bentuk penindasan Dan penjajahan yang ada di muka bumi Kemerdekaan menentukan nasib bangsa sendiri Dengan menguasai air, udara, gunung, hutan dan segala kekayaan negeri adalah mutlak Perbudakan serta penindasan yang tidak beradab Membuat para pahlawan rela berkorban untuk menghapus segala bentuk penjajahan Yang tidak berkeadilan dan tidak manusiawi Selain itu merebut kembali kekayaan yang gemah ripah Harus diperjuangkan ke pangkuan Ibu Partiwi Indonesia yang sejak dulu memiliki peradaban tinggi akan seni dan budaya Telah melahirkan beragam macam filosofi dalam kehidupan bangsanya Dari berbagai macam suku, adat, dan bahasa daerah Merupakan kasanah yang tak ternilai di atas tanah yang kaya sumber daya alamnya Di samping itu penduduk asing seperti India, Tionghoa, dan Arab Telah berbawur dan hidup berdampingan dengan penduduk asli Yang mendiami tanah leluhur berlangit Zamrut Kastulistiwa Itu adalah sebuah kekuatan untuk membangun negeri ini menjadi baik Dengan diproklamasikan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 Saat itu semua suku, agama, dan ras yang hidup dan tinggal di bumi Partiwi Bersepakat bahwa membangun bangsa dan negara adalah tanggung jawab bersama Beragam suku bangsa di Indonesia berikrar bahwa hanya ada satu nusa Satu bangsa dan satu bahasa yang diinspirasi dengan Hari Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928 Namun sangat disayangkan cita-cita luhur para pendiri bangsa Dikoyak dengan adanya politik identitas akhir-akhir ini Setelah 20 tahun lebih Indonesia masuk dalam era reformasi Superioritas sebuah ras dan agama dimunculkan Kita bisa lihat kaum radikal yang mengeluh-eluhkan keturunan Arab Lebih dihargai karena bergelar habib Secara tidak langsung, kita sudah dijajah oleh oknum-oknum bergelar ustad Karena berbeda keyakinan dan ideologi Kesepakatan untuk menjadi satu bangsa yang kokoh dirong-rong oleh sekelompok orang Yang tak ingin Indonesia bersatu dalam perbedaan Homogenitas dalam pembentukan negara Islam sangat masif digaungkan Oleh orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam sebagai landasan ideologinya Pita putih bertuliskan Bineka Tunggal Ika Telah tercabik-cabik oleh orang-orang yang ingin negara ini terbelah Masih banyak kasus Sarah yang terjadi berulang-ulang setelah Indonesia merdeka Non-muslim dibenci dan dimusuhi karena kafir, persekusi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas pun terjadi di mana-mana Inilah gambaran perjalanan sejarah Indonesia merdeka ke 76 tahun Yang seharusnya dewasa serta bijak dalam menyikapi arti kemerdekaan itu sendiri Potret kemerdekaan yang seharusnya dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia Tidak tampak dengan warna-warna yang jelas Kebencian terhadap kaum minoritas atau Tionghoa sepertinya tak akan pernah surut Hanya kaum keturunan dari Timur Tengah yang disanjung dan dipuji Apalagi jika diantara mereka adalah keturunan dari Nabi Begitupun dengan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang sangat susah untuk mendapatkan izin 76 tahun Indonesia merdeka Seharusnya masyarakat sudah pandai mengertikan kemerdekaan Secara harfiah arti kemerdekaan adalah lepas dari tirani yang membelenggu hak untuk hidup bebas Menentukan pilihan hidup sendiri Bagi saya kita boleh saja merayakan kemerdekaan bangsa ini setiap tahun Namun sesungguhnya Indonesia belum bebas merdeka dari ancaman ideologi radikal Kekuatan bawah tanah dari sebagian masyarakat yang pro-kilafa Seperti bom waktu yang satu saat akan meledak meluruh lantakan fondasi Atau dasar ideologi Pancasila Indonesia akan hancur seperti Afganistan jika kita tidak bersama-sama saling bahu-membahu memerangi radikalisme Sudah 76 tahun Indonesia merdeka bukan berarti merdeka untuk mengibarkan bendera negara lain Masih banyak orang di luar sana yang tidak menghargai lambang negara seperti bendera merah putih Pemasangan bendera asing agak Palestina adalah wajib hukumnya untuk dikibarkan oleh mereka Yang tidak pernah menghargai jasa para pahlawan Bagi mereka pemasangan bendera Palestina adalah kebanggaan untuk menunjukkan solidaritas Sebagai sesama muslim Saya setuju bahwa sesama muslim harus saling mendukung dan menguatkan Tetapi tidak pas rasanya mengibarkan bendera Palestina di bulan kemerdekaan Republik Indonesia Orang-orang semacam ini akan hilang akal sehatnya jika berhadapan dengan rasa nasionalisme Mari kita renungkan kembali arti kemerdekaan bangsa dan negara yang ke-76 Apakah perayaan kemerdekaan Indonesia ke-76 akan terus diwarnai dengan permusuhan Saling membenci, menghina, bahkan membunuh di antara kita sesama anak bangsa Pernahkah kita mensyukuri bahwa Indonesia ditakdirkan bersatu dan kuat dalam perbedaan Kalau saja semua orang yang tinggal dan hidup di Indonesia mengerti arti berbedaan Bicaya bangsa ini akan maju dan hebat seperti negara-negara maju lainnya Sepatutnya ego pribadi maupun kelompok yang merasa paling baik dan ingin menguasai di kesampingkan Jangan berharap hidup dan tinggal di Indonesia dapat mengganti ideologi Pancasila dengan mudah Rakyat yang waras akan melawannya Hidup bersama membangun negeri dalam perbedaan di bumi pertiwi adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa Kemerdekaan yang dirintis para pendiri bangsa adalah untuk hidup berdampingan Secara damai dengan merajut persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI Yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Jika kita melakukannya dengan kesadaran tinggi Maka tidak ada lagi jurang pemisah antara pribumi dan non-pribumi Tidak ada lagi tembok penghalang antara muslim dan non-muslim Dan tidak ada lagi suku yang superior dan inferior Semuanya adalah anak-anak bangsa yang bernaung dalam kebinekaan Terlepas dari berbagai masalah yang terjadi pada bangsa dan negara ini Kita harus memiliki jiwa optimis dan terus berjuang meneruskan cita-cita luhur para pejuang Bagi saya untuk segala kepentingan dan kebaikan negeri ini Kita harus hilangkan perbedaan yang membuat kita terpecah Karena perlu diingat kemerdekaan sangat banyak maknanya Saling menghargai dan menghormati dengan orang lain yang berbeda Adalah salah satu contoh dari kemerdekaan yang hakiki Dirgah URI ke-76 Merdeka Duk ada Duk ada